Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study Ada yang nanya, Master of Bibliology Study itu apa Pak? Itu Master Alkitab Master Alkitab itu kalau dibanding dengan Doktor Teologia Itu Doktor Teologia itu cuma sekuku hitamnya Master Alkitab Teologia itu kan yang dipelajari Tafsir Alkitab Saya adalah Sarjana Alkitab lalu mengambil Master Jadi Master itu bedanya dengan Sarjana Kalau Sarjana itu mengerti secara umum, sudah paham Master ini lebih detail lagi Saya kembali mengingatkan sebelum memulai tayangan ini Cek fakta Bapak bukan Allah Tetapi oleh gereja-gereja di luar sana, gereja Nasrani Bapak ini disanjung-sanjung, ditinggikan jadi Allah Lalu, Yesus Kristus yang benar-benar Allah yang benar sejak sebelum segala abad Sampai sekarang, sampai selamanya Justru dihina-dinakan Ya, cuman dijadikan anak Cuman dijadikan putra Dan ditolak sebagai satu-satunya Allah Cek saja Saya pendeta Henry Tandianta MPS Kita Indonesia, kita Pancasila Toleransi harus keberagaman wajib disyukuri Begini judulnya Kristen sejati menolak debat dengan muslim Kalau Anda Kristen sejati, pasti Anda menolak berdebat dengan muslim Ya, saya Saya ini Kristen sejati Jadi, saya menolak debat dengan muslim Ya, debat yang seperti dilakukan Saifuddin Ibrahim Seperti dilakukan Manuk Berbulu Seperti dilakukan Ya, banyaklah ya Sok Katol Ya, semua pendeta-pendeta yang suka debat dengan muslim Ya, itu pasti bukan Kristen Dia pasti Nasrani Saya Kristen sejati penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah Makanya saya tidak mau ya Berdebat dengan mereka Kalau mereka nanya, saya jawab Alasannya, dalilnya apa Pak? Kristen sejati tidak mau berdebat dengan muslim Begini Apa itu? Wahyu 20 ayat 12 Ya, dan sampai 15 Saya tahu Pak Nanti pada waktu penghakiman terakhir Apapun agama Anda Nanti yang menghakimi Yesus Yesuslah yang menghakimi kita semua Meskipun agamamu, agama apa saja Nanti yang menghakimi Yesus Perhatikan Di sana dibuka semua kitab Tidak pakai suci Jadi Yesus mengatakan Selain Alkitab Ini Yesus yang berkata loh ya Yesus berkata di dalam Alkitab loh ya Selain Alkitab Itu cuma disebut kitab doang Tidak pakai suci Sedangkan Alkitab adalah satu-satunya kitab suci Jadi saya yang mengimani Yesus Mengimani Alkitab satu-satunya kitab suci Ogah debat dengan Dengan yang mengimani Cuma kitab doang Tapi kan Mereka juga mengimani itu Kitab suci mereka Iya itu silahkan Klaim mereka Saya pegang ayat Alkitab Ternyata di Alkitab Satu-satunya kitab suci itu ya Cuma Alkitab Lukas 24 Ayat 44 Yesus berkata Harus tertulis apa yang ada di Tentang aku di Masmur Kitab para nabi dan Taurat Itulah kitab suci Maka Yesus membuka pikiran kita Mengerti kitab suci Di Lukas 24 Ayat 45 Jadi Kitab suci in the scripture Itu perjanjian lama Dan perjanjian baru Karena Yesus sudah berkata Aku akan membuat perjanjian yang baru Dengan umatku Israel Jeremiah 31 Ayat 33 Atau Ibrani 10 Ayat 16 Dan 17 Jadi saya sebagai yang mengimani Alkitab Satu-satunya kitab suci Ogah Suruh debat Dengan keyakinan lain Yang jelas-jelas Ditulis di Alkitab Mengimani Cuman kitab doang Gak pakai suci Kalau mereka mengklaim Ini juga kitab suci Ya silahkan Itu klaim agama masing-masing Kita toleransi aja Kami punya kitab suci Lah kalian Kalian menurut Alkitab Cuman kitab doang Gak pakai suci Mosok saya yang memiliki kitab suci Mau-maunya berdebat dengan Mereka yang cuman memiliki kitab doang Gak pakai suci Paham Ya Makanya salah satu contoh Yang diperdebatkan Apakah Yesus itu beragama Kami Pak Yesus itu kan sujud pada Allah Berarti Yesus itu sama dengan kami Pak Kami juga sujud pada Allah Yesus itu beragama Sesuai dengan agama kami Lata saya jawab sederhana Pret Kalau saya gitu jawabnya Pret Lu kenapa Allah yang disembah Yesus itu Bukan Allah di tempat Anda Tahu gak siapa Allah yang disembah Yesus Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Firman bersama-sama Berhubungan Allah dan Firman adalah Allah Lalu Firman itu menjadi manusia Namanya Yesus Yang di surga siapa Allah Jadi Yesus itu sujud berdoa kepada Allah Siapakah Allah Allah itu ternyata namanya Yesus juga Jadi Yesus sujud Yesus fisik manusia Sujud kepada Yesus sendiri Sebagai Allah di surga Roh di surga Karena Firman sedang menjadi fisik manusia Kami gak ngerti sampai situ Pak Kan sudah kami bilang Pikiranmu tidak nyampe Pikiran gak nyampe kok Suruh memahami ya gak bisa Kami ini di atas rata-rata Pak Kami ini cerdas di atas rata-rata Di atas Anda Makanya kami ngerti Ketika Yesus jadi manusia Maka di surga masih ada Allah Karena pada mulanya adalah Firman Firmannya jadi manusia Firman ini adalah Allah Maka Di surga ada Allah Siapakah Allah di surga ternyata Punya nama Yesus Yohanes 17 ayat 12 Ya Jadi yang di surga juga namanya Yesus Yang di bumi juga namanya Yesus Yesus fisik manusia Berdoa menyembah Yesus roh di Roh Allah di surga Roh Allah adalah roh Yesus Roh Allah di dalam Matius 3 ayat 16 Ini sama saja dengan roh Yesus Yang mirip burung merpati Sama dengan roh kudus Yang mirip burung merpati Di dalam kitab lukas Ya Jadi Yesus dibaptis di kitab Matius Matius 3 ayat 16 Lalu turunlah roh Allah Seperti burung merpati Kalau di kitab lukas Roh Allah ini disebut roh kudus Di dalam Kisah 16 Ayat 6 Roh kudus itu roh Yesus Lu kan muter-muter juga sama Roh kudus, roh Yesus Sama Roh Allah Ya Jadi tidak mungkin Yesus ini menyembah Allah Lalu Yesus ini menyembah Allah kami Ya kami jawabnya Pret Simple to Ya Kami gak nyampe Pak Ya orang gak nyampe kok pikirannya Makanya ditutupin topi melulu Tandaan saya itu selalu begitu Ada mu'alap yang pakai topi melulu Dia sadar Aku nih gak nyampe Pak pendeta HTT Untuk memahami bahwa Firman menjadi manusia Sementara di surga masih ada Allah Yang Allah ini Yesus juga Kami gak paham Pak Iya Kami tahu Saya ini Kami orang Kristen sejati ini Di atas rata-rata Pikirannya Ya Di atas rata-rata Anda gak sanggup memahami Gak sanggup Aku udah ngerti Kalau kamu sanggup memahami ini Kamu udah jadi Kristen lama Udah jadi Kristen dari sejak dulu Karena kita tahu Anda gak paham Sehingga Kalau hal seperti ini Ditanyakan ke Pendeta-pendeta Nasrani Debatnya seru Tidak mungkin Yesus itu Beragama Seperti agama Anda Lalu dia jelek-jelekin lah Pakai ayat-ayatnya Ya Yang Sebelah sana Lalu sama HTT Dua menit langsung Selesai Ya Ya Jadi Tidak benar Bahwa Yesus beragama Seperti agama kami Ya kami jawabnya Pret saja Ya Anda tidak nyampai loh Pikiran Bahwa Yesus adalah firman Menjadi manusia Sementara di surga sana Masih ada Allah Gak taunya Allah itu Yesus juga Yesus roh Namanya Yesus juga Di sana Yohanes 17 E 12 Ya itu namamu Yang engkau berikan Kepadaku Jadi duluan Allah Yang bernama Yesus Lalu apakah Semua nabi ini Beragama Seperti agama kami Ya sama lah Sama saja Saya jawab Pret juga Gitu ya Siapakah nabi pertama Alkitab Abraham Pak bagaimana Adam itu Sudah nabi Belum pak Adam itu kan Anggutanya Baru Adam Sama Hawa Sama Kain Sama Habil Itu ngapain Jadi nabi untuk Empat orang Itu makanya Alkitab teliti Nabi pertama itu Abraham Atau Ibrahim Perhatikan Dimana ya Saya agak lupanya Tapi Antara kejadian Sekitar kejadian 12 sampai 14 Daerah situ Atau Kejadian sekitar situ Yang Gini Ada kasus Lot ditangkep Lalu Lot ini Di bawah Ditawan Lalu Abraham Mau perang Abraham ini Dilaporin oleh Oleh seseorang Abraham itu adalah Ternyata Nabi Orang Ibrani itu Dan Dia adalah Nabi Ketika Ketika nanti Cerita berlanjut Ketemu sama Abi Melek Abi Melek Kan ingin Meniduri Istrinya Sarah Lalu Tuhan beriman Kembalikin istrinya Dia adalah Nabi Nah dari situlah Kita tahu Nabi pertama itu Ternyata Ibrahim Atau Abraham Dari kasus Menawan Lot itu Terus dia ke Abi Melek Itulah Saya agak lupa Ayatnya ya Tapi antara kejadian 14 sampai mungkin Sampai 20 Dari situ lah Ceritanya seperti itu Nabi pertama itu Abraham Nabi terakhir siapa Maleaki Di perjanjian lama Di perjanjian baru itu Ada 10 Nabi juga Antara lain Silahkan aja dibaca Di kisah 13 Ayat 1 Di situ ada Lukius Menachem Kemudian ada Saulus juga Nanti juga ada Barnabas Juga ada lagi Agabus Juga ada lagi Yohanes Pembaptis Dan ada Yohanes Yang di puluh Patmos Jadi perjanjian baru Kurang lebih Ada 10 Nabi Perjanjian lama Kurang lebih Ada 30 Setidak-tidaknya 30 Yang itu bisa disebut Nabinya lain Banyak juga Jadi Alkitab Kurang lebih Perjanjian lama Perjanjian baru itu Antara 40 Sampai 50 Nabi Yang di perjanjian baru Aja 10 Ya Semua Nabi ini Apakah menyembah Allah kami Katanya Ya kami jawab Pret aja Ya Nabi Musa Nyembah siapa Nyembah Allah kami Ya pret aja Jawaban saya Nabi Musa itu Menyembah Yesus Ngerti gak Nabi Musa Menyembah Tuhan huru besar Semua Yahweh Tuhan huru besar Semua itu Ternyata punya kitab Di dalam Keluaran 32 Ayat 33 Yesus berkata Kepada Musa Hanya orang yang Berdosa Kepadaku Yang Namanya Aku hapus Dari kitabku Loh Loh Ternyata Allah itu punya kitab Betul Linknya Ke Wahyu 21 Ayat 27 Wahyu 20 Ayat 15 Siapa yang punya Kitab kehidupan Yesus Kristus Ya jadi begitu Bapak Ibu Saudara Jadi semua Nabi itu Menyembah Yesus Makanya Lukas 13 Ayat 28 Abraham Isaac Yaakob Dan semua Nabi Masuk dalam Kerajaan Allah Siapa yang Ngomong gitu Yesus Efesos 4 Ayat 11 Yesus itulah Yang memilih Semua Nabi Rasul semua Itu Yesus yang milik Ya jadi Tidak benar Kalian bilang Semua Nabi Alkitab itu Menyembah Allah Berarti Allah kami Pret Pak Ya Kristen sejati Tidak mau Debat kayak gitu Cukup pakai Ayat Alkitab Ya Ya sorry Alkitab itu Satu-satunya Kitab suci Saya gak mau Berdebat Kepada di luar Kekristenan Yang menurut Alkitab Cuman Kitab doang Gak pakai suci Gak mau Saya Tapi kalau Saifuddin Ibrahim Semua pendeta-pendeta Manuk berbunuh Sokatul Mau Karena dia Mengingkari Bahwa Alkitab Satu-satunya Kitab suci Bagi mereka Masih ada Kitab lain Yang disebut Teologi Satu Lemari Jadi Saifuddin Ibrahim Itu masih Selain Membaca Alkitab Membaca Teologi Satu Lemari Betul Bahkan Saifuddin Ibrahim Ini tidak Percaya Bahwa Alkitab Itu Seluruhnya Firman Allah Bagi dia Alkitab itu Cuman Mengandung Sebagian Bahkan Injil itu Dikatakan Matius Markus Lukas Luka Luhanas Itu Pikirannya Saifuddin Ibrahim Seorang Penyesat Seorang Penista Agama Saifuddin Ibrahim Manuk berbunuh Sokatul Sama Pikirannya Bahwa Injil itu Cuman Matius Markus Lukas Luhanas Alkitab itu Tidak Semuanya Firman Allah Itu Kata Dia Lalu Mereka Berdalih Bahwa Kita pun Perlu Berdebat Meluruskan Tentang Kekristenan Kekristenan Macem Apa Seifuddin Ibrahim Yang kamu Luruskan Kamu sendiri Tidak Percaya Yesus Kristus Satu-satunya Allah Itu Nasrani Pred Itu Kalau saya Begitu Aja Supaya Mudah Dipahami Kristen Sejati Pasti Tidak Mau Berdebat Dengan Di Luar Kristen Kalau Dua Luar Kristen Mau Nanya Mau Tidak Mau Tak Jawab Dua Menit Nyungsep Langsung Ya Bapak Ibu Saudara Yesus Yang membuka Pikiran Mengerti Kitab Suci Kalau Kamu Tidak Menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Bohong Kalau Kamu Ngerti Alkitab Bohong Mu'alaf Yang Sok Pinter Ngerti Alkitab Mu'alaf Aja Tidak Nyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Bohong Kalau Pikiran Dibuka Alkitab Bohong Sini Tanya KHTD Dua Menit Nyungsep Apalagi Cuman Pendeta Nasrani Yang Menolak Yesus Kristus Satu-satunya Allah Tak Kasih Tahu Rahasianya Kalau Anda Mau Paham Alkitab Harus Menyembah Yesus Kristus Satu-satunya Allah Tidak Ada Lagi Bupa Bapak Buang Bapak Tidak Pernah Jadi Allah Selama Kamu Masih Nyembah Bapak Ya Maka Pikiran Mampet Pasti Mampet Mu'alaf Mu'alaf Yang Menolak Yesus Allah Pasti Mampet Kuar-kuarmu Doang Kami Ahli Alkitab Kuar-kuar Doang Faktanya Pasti Mampet Karena Ayat Alkitab Mengatakan Yesus Yang Membuka Pikiran Kita Mengerti Kitab Suci Kalau Kamu Tidak Percaya Yesus Satu-satunya Allah Mustahil Kamu Ngerti Kitab Suci Mengklaim Doang Sini Ke Htd Dua Menit Nyungsep Jadi Semua Nabi Nyembah Siapa Ya Nyembah Yesus Terus Beragama Apa Dari Dulu Tidak Ada Agama Kristen Itu Bukan Agama Kristen Bukan Agama Ya Clear Padat Singkat Dan Berbandingan Kita Toleransi Saja Tidak Usah Tidak Usah Kita Mengklaim Diri Kristen Jadi Tidak Mau Berdebat Dengan Diluar Kristen Tetap Bersama Saya Benita Hendi Tantian Tampes Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Arus Keberagaman Wajib Disyukuri Haleluya Amin